Dan memilsa pasien positif COVID-19 di Provinsi Bali terus melonjak hingga mencapai 7.380 orang. Peningkatan pasien membuat jumlah pasien di sejumlah rumah sakit rujukan telah mencapai lebih dari 90 persen. Jumlah kasus positif COVID-19 di Bali terus meningkat. Hingga 15 September 2020, total kumulasi kasus positif COVID-19 di Bali mencapai 7.380 orang. Dengan pasien meninggal 184 orang. Selain ancaman kluster keluarga, yang paling mengkhawatirkan jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan yang diraihkan umat Hindu di Bali adalah munculnya ancaman kluster upacara adat. Saat ini rumah sakit perguruan tinggi Universitas Udayana, RS PTN UNUD, Jembaran, Kota Selatan, Badung menjadi salah satu rumah sakit yang paling banyak menerima pasien positif COVID-19 yang dinominasi transmisi lokal dari kluster keluarga. Di salah satu ruangan bahkan ada pasien yang tinggal dalam satu rumah, terdiri dari suami, istri, anak, dan menantu yang dirawat dalam waktu yang bersamaan. Saat ini kurva kasus positif COVID-19 di Bali sedang berada di puncak. Hingga hampir seluruh rumah sakit rujukan di Bali kewalahan menerima pasien. Belum menurut, belum menurutkan cara menurut. Kita berharap, berdoa mudah-mudahan. Semua masyarakat berdiri, habis Hari Raya ini mudah-mudahan bisa ngerem. Menurut ahli epidemiologi sih katanya akhir September, abang, perdagangan Oktober akan mulai menurut. Mudah-mudahan bisa ngerem, kita lebih cepat menurutnya. Mengatasi lonjakan kasus positif COVID-19, Pemda Bali akan memberdayakan rumah sakit swasta untuk mengatasi lonjakan pasien kluster upacara adat. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit. Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.